Intro Sebagai salah satu pusat denyut nadi ekonomi di kawasan selatan Pulau Jawa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kian berkembang dan makin diminati kalangan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuka pintu selebar-lebarnya kepada investor. Beberapa proyek investasi strategis yang ditawarkan didukung oleh ketersediaan infrastruktur, SDM, dan sumber daya alam yang melimpa. Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Jawa dengan predikatnya sebagai kota perjuangan, kota budaya, kota pariwisata, dan kota pelajar. Provinsi dengan luas wilayah 3.185 km persegi terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu kota Yogyakarta, Sleman, Lantul, Kulon Progo, dan Gurung Kidul. Keracinan, Batek, maupun aspek-aspek kreativitas IT, dan sebagainya. Karena apa? Karena di Jogja ini relatif didukung SDM. Kreativitas inovasi dari sesuatu yang sangat penting di Jogja. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta memiliki banyak perguruan tinggi yang menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas di berbagai bidang keahlian. Untuk menunjang berbagai kemajuan yang telah dicapai, Yogyakarta secara konsisten melakukan pembangunan di bidang infrastruktur maupun prasarana penunjang lainnya. Beberapa peluang investasi unggulan yang saat ini sedang dikembangkan dan ditawarkan kepada calon investor, antara lain, Pelabuhan Ikan Tangkap, Inland Pork, Industri Kreatif, Bandara Internasional, Pengembangan Area Stadion Internasional Maguoharjo, dan Pariwisata Pantai. Sesuai visi dan misi kantor Bank Indonesia di daerah, Bank Indonesia senantiasa berusaha membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian di wilayah kerjanya. Pembuatan video profil ini merupakan putih ternyata sumbang seh Bank Indonesia untuk memajukan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bagi para investor, selamat berinvestasi di daerah Istimewa Jogjakarta. Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang sangat potensial dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yaitu jalur lalu lintas ekonomi yang menghubungkan kota Yogyakarta dengan kota lain di kawasan Pulau Jawa bagian selatan. Masyarakatnya cukup terbuka, bersahaja, dewasa, dan matang dalam kearifan lokal yang khas. Sangat kondusif sebagai penhunjang pembangunan ekonomi daerah. Sebagai salah satu pintu gerbang menuju kota Yogyakarta dan didukung oleh kekayaan alam yang melimpah, Kabupaten Kulon Progo sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi daerah industri pertambangan, perdagangan, dan juga jasa. Hal ini didukung pula oleh fasilitas transportasi dan jalan yang memadai. Pembangunan bandara internasional akan membuat daerah ini menjadi salah satu pintu gerbang dunia. Aset penting bagi berkembangnya industri manufaktur, perdagangan, industri pengolahan, perikanan, industri kosmetik, dan industri lainnya yang sudah cukup lama tumbuh di wilayah ini. Keberadaan bandara internasional di wilayah ini akan semakin membuka peluang investasi penunjang sektor pariwisata seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan atraksi kesenian lainnya. Kulon Progo memiliki garis pantai yang cukup panjang yang kaya dengan hasil tangkapan ikan sekaligus berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata pantai. Di kawasan ini nantinya akan dibangun pelabuhan perikanan tangkap Tanjung Adikarto di kawasan Karangwuni, Kecamatan Wates dengan luas area sekitar 50 hektare. Pembangunan pelabuhan ini menjadi peluang munculnya industri pendukung seperti pengolahan ikan, wisata kuliner, dan penyediaan akomodasi. Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan lahan pertanian yang subur. Bagian utara Kabupaten ini merupakan pegunungan dengan puncaknya Gunung Merapi. Bagian selatan merupakan kawasan perkotaan yang tumbuh dan berkembang menjadi pusat perbelanjaan, pariwisata, pelayanan jasa pendidikan tinggi. Akses transportasi sangat mudah didukung adanya Bandara Adi Sucipto. Masyarakat Sleman sangat maju dengan sumber daya manusia yang terdidik dan memiliki ketampilan yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan daerah Sleman menjadi salah satu daerah yang cukup banyak dibidik investor untuk pengembangan industri baik garmen, peralatan listrik, perhotelan, maupun wisata kuliner. Stadion Maguharjo merupakan kawasan olahraga sepak bola berskala internasional. Kawasan ini direncanakan sebagai kawasan terpadu yang menggabungkan berbagai aktivitas dari olahraga, komersial, hingga hiburan. Keberadaan Stadion Maguharjo merupakan salah satu generator perkembangan dan pembangunan kawasan perkotaan Sleman yang semakin maju dan berkembang. Bantul merupakan kabupaten yang terletak di selatan kota Yogyakarta memanjang dari timur yang berbatasan dengan kabupaten Gunung Kidul hingga ke barat berbatasan dengan Kulon Progo. Wilayah ini memiliki areal pertanian yang luas dan garis pantai yang panjang menjadikannya potensial untuk pengembangan bidang industri pertanian, perikanan, dan pariwisata. di daerah ini cukup banyak industri yang sudah berdiri dan terus berkembang didukung oleh tersedianya lahan yang cukup luas dan akses transportasi yang mudah. Masyarakatnya mempunyai etos kerja yang tinggi, ulet, ramah, dan pekerja keras. Pembangunan Terminal Peti Kemas atau Inland Port merupakan salah satu daya dukung penting bagi perekonomian yang terus berkembang. Tersedia cukup ruang untuk menampung kontainer-kontainer sebagai bagian pelengkap moda transportasi laut, darat, dan juga udara. Pembangunan Terminal Peti Kemas ini juga sejalan dengan rencana dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di Kulon, Progo. Gunung Kidul Gunung Kidul merupakan wilayah ujung timur Provinsi Diyu. Keasrian dan keaslian budaya yang masih orisinil menjadi nilai unggul daerah ini. Wonosari merupakan pusat kota kabupaten Gunung Kidul dengan konsep kota kecil yang ramah lingkungan. Daya dukung perkantoran pemerintah dan perbankan dapat memfasilitasi kegiatan para investor dalam berinvestasi. Akses jalan yang lebar memudahkan dan menunjang efisiensi transportasi. Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata karena memiliki sumber daya alam limpah dan kerajinan tangan unik yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas Gunung Kidul. Hal ini juga didukung dengan sumber daya manusia yang ulat, bekerja keras, memiliki rasa kestiaan dan semangat gotong royong yang tinggi. Kabupaten Gunung Kidul kaya dengan sumber daya alam yang menyimpan sejuta pesona keindahan alam pantai di pesisir selatan yang menunggu kedatangan para investor. Pantai dengan pasir putih, batu karang, dan kekayaan ekosistem laut menjadi poin utama para wisata pantai yang berbeda dari lainnya. Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta merupakan pusat magnet bagi daerah lainnya. Kota yang kecil ini memiliki kelengkapan infrastruktur dan suprastruktur sebagaimana halnya kota besar di dunia seperti gedung pertunjukan kesenian, ruang pameran, hotel bintang lima, dan moda transportasi yang lengkap. Sebagai kota pelajar dan kota budaya, kota Yogyakarta terus bersolek mengembangkan potensi di bidang pendidikan dan seni yang merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Yogyakarta kaya akan budaya. Karifan lokal, seni karya, dan legenda yang dijadikan ide dalam pengembangan inovasi dan kreativitas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sineas dan rumah produksi film dan animasi yang memproduksi film-film dengan tema sosial dan budaya. Rencana pembangunan jalan tol dari Semarang menuju Jogja akan menjadi poin penting pemicu pertumbuhan ekonomi Yogyakarta di masa depan. Pelancaran arus distribusi barang dan manusia dari dan ke Yogyakarta merupakan peluang menarik untuk investasi. Dengan semua rencana pengembangan dan tawaran investasi tersebut, tak ada alasan untuk tidak berinvestasi di Yogyakarta. Berbagai kemudahan dan insentif siap menyambut para investor. Sebagai bentuk dukungan kemudahan berinvestasi di Rai Semarang Yogyakarta, GREP 2T siap memberikan pelayanan terbaik bidang perizinan bagi para investor. Untuk memulai investasi Anda, berikut ini adalah prosedur dan tata cara bergabung menjadi penanam modal di daerah istimewa Yogyakarta. Kami mengundang para investor untuk berinvestasi di Yogyakarta. Kami akan membantu untuk memberikan dukungan sehingga harapannya disitu terbuka lapangan pekerjaan, disitu penduduk atau masyarakat bisa bekerja, disitu pola konsumsi masyarakat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, dan pada akhirnya harapan kami dari pemerintah daerah dikat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Masyarakat selayaknya berbangga bahwa Jogja menjadi tujuan dari investasi. Saya yakin bahwa pemerintah akan memberikan respon yang positif dan akan memberikan dukungan dan bantuan yang cukup untuk kepentingan para investor. Mari berinvestasi di Jogja karena di Jogja ada tempat yang baik dan cukup nyaman untuk berinvestasi. Kami dari JIF Jogja Ingressions Forum mengajak Anda untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah Jumlah kerja kakak yang kita cintai. Berbagai pengembangan yang telah dilakukan dan tingginya minat investasi di segala sektor telah mendorong pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai kota budaya yang berperadaban tinggi. Jogja Ingressions Forum Jogja Ingressions Forum Provinsi Provinsi Yogyakarta sebagai salah satu dari pusat centrum ekonomi di pulau Jawa yang mengembangkan dan mengembangkan di demand antara investasi yang diperlukan di dalam dan di di luar dan di luar di luar dan di luar di luar dengan di luar yang diperlukan Provinsi Yogyakarta Yogyakarta special region juga mengembangkan beberapa kemampuan kepada investor beberapa proyek strategi yang diberikan diberikan oleh infrastruktur human resources and abundant natural resources Yogyakarta 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 Yogyakarta, Sleman, Batu, Kulung Progo, Kunung Kidul. Keracinan, batik, maupun aspek-aspek kreativitas IT dan sebagainya. Karena apa? Karena di Yogyakarta ini relatif didukung SDM. Kreativitas inovasi dari sesuatu yang sangat penting di Yogyakarta. Yogyakarta as the city of students has a lot of universities that provide qualified human resources in various fields of expertise. Yogyakarta is consistently doing the development in infrastructure and other supporting facilities to support a variety of progress has been achieved. Some excellent investment opportunities that are being developed and offered to prospective investors at this time, which are fish catching ports, inland ports, creative industries, the international airport, development of Maguaharjo International Stadium area, and beach tourism. Sesuai visi dan misi kantor Bank Indonesia di daerah, Bank Indonesia senantiasa berusaha membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian di wilayah kerjanya. Pembuatan video profil ini merupakan project nyata sumbang seh Bank Indonesia untuk memajukan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi para investor, selamat berinvestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon-Progo district, an area with huge potential, with a very strategic geographic position that is on the economic traffic lane linking the city of Jokowiakarta. Kulon-Progo district, an area with other cities in the southern part of Java Island. The quiet open society, humble, mature, and ripe in a typical local wisdom where you can deceive to support local economic development. Kulon-Progo district, as one of the gates to the city of Yogyakarta, supported by abundant natural resources, is very appropriate to develop into industrial areas, mining, trading, and also services. These are also supported by adequate transport and wood facilities. International Airport Construction Project, placing Kulon-Progo into one of the gates of the world, an important asset for the growth of manufacturing industry, trade, processing industry, fisheries, cosmetic industry, and other industries that already grown long enough in this region. The existence of international airports in the region will further open investment opportunities in supporting of the tourism sector, such as hotels, restaurants, shopping centers, as well as other art shows. Kulon-Progo has a long coastline, which is rich in fish catches, as well as potential for development as a tourist beach. Further, in this region will be constructed fishing port, Tanjung Adikarto, and an area of approximately 50 acres in the Karangguni village, Watas sub-district. Port development is an opportunity for the emergence of supporting industries, such as fish processing, culinary tourism, and the provision of accommodation. Sleman is an area with fertile agricultural land. The northern part of this district is mountainous with Mount Merapi as a pig. The southern part of this region, bordering the city of Yogyakarta, which grew and developed into shopping centers, tourism, and also the center of higher education. Access to transportation is very convenient, because it is supported by the existence of Adi Sucipto Airport. Sleman Society is a highly advanced society with an educated human resources and has a high skill. Under this condition, Sleman is one area with a lot of investors targeted for industrial development, both garments, electrical equipment, hospitality, and culinary tourism. Maguha Harjo Stadium is an area of international-scale sport, especially football. This area is planned as an integrated area that combines a variety of activities, from sport, commercial, to entertainment. The existence of Maguha Harjo Stadium became one of the developing generator and construction of urban areas Sleman, which increasingly advanced and emerging. geicoes-gas are Gypsy. Machuha Harjo Stadium is a community of millennials Lotus, and other companies. Hi, how do you pakazo is a little bit? Head to Ponce Arms. John Jirson Union is an area of cybersecurity at Parking County Community at Parking High, Next month is the Google-installation. Here's the first episode, which shows us for not only two years on our territory. Terima kasih.